Intro Kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek insflak struktur di Provinsi Papua yang menjerat Lukas NMB merembet ke sang istri. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga memblokir rekening istri Gubernur Papua Lukas NMB, yakni Yulce Wenda. Kuasa hukum Lukas, yakni Petrus Bala Pationa di Jayapura-Papua pada Rabu 5 Oktober 2022 kemarin mengumumkan terkait pemblokiran rekening ini. Ia pun menyayangkan aksi pemblokiran karena menurutnya seharusnya dilakukan hanya kepada seseorang yang berstatus sebagai tersangka. Petrus menduga pemblokiran rekening dari istri Lukas NMB, yakni akibat Yulce, tidak menghadiri pemeriksaan sebagai saksi oleh KPK. Ia menunturkan pemblokiran itu baru diketahui setelah Yulce hendak melakukan transaksi. Informasi pemblokiran rekening istri Lukas NMB ini pun dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Pemberitaan, KPK, yakni Ali Fikri. Ia membenarkan pemblokiran masih berkaitan dengan kasus dugaan suap dan kreatifikasi terkait proyek infrastruktur dengan tersangka Lukas NMB. Ali mengungkapkan KPK sudah lama memblokir rekening Yulce Wenda. Namun ia memastikan pemblokiran dilakukan bukan karena Yulce mangkir dari pemeriksaan KPK pada Rabu 5 Oktober kemarin. Sebelumnya istri Lukas NMB, Yulce Wenda, dan anaknya, yakni Astrak Bona, dijadwalkan diberiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Rabu 5 Oktober kemarin. Namun kuasa hukum keluarga Lukas NMB mengatakan keduanya memilih memakai hak untuk tidak memenuhi panggilan. Terima kasih telah menonton!